Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat risafi berbang setelah pada episode yang pertama saya membahas tentang bagaimana pemilihan antara jantan dan betina pada gol amadin nah pada episode yang kedua ini saya mencoba membuat video bagaimana cara menentukan calon indukan gol amadin yang sudah siap produksi nah simak baik-baik video ini jika belum melihat pada video yang pertama nanti teman-teman bisa lihat ini di atas ini saya sediakan linknya yang bagian pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada episode sekarang saya akan mencoba memberikan tips bagaimana sih cara memilih calon indukan pada gol amadin burung gol amadin adalah burung yang sampai saat ini masih menjadi banyak perhatian terutama bagi peternak-peternak fin karena memang untuk mendapatkan yang baik dan bagus itu butuh butuh lebih jeli dalam memilih calon indukan yang akan kita breeding pada peternakan kita nah pada episode kali ini saya mencoba merangkum cara pemilihan indukan pada gol amadin yang siap breeding itu seperti apa ya nah nanti saya akan coba kasih tau ke teman-teman kita bahas yang pertama adalah calon indukan pada gol amadin yang jenis kelaminya jantan nah teman-teman memang butuh butuh kesiapan ketika kita memilih calon indukan itu yang siap seperti apa terus yang betina itu siap seperti apa nah pada episode kali ini saya bahas lengkap dengan ciri-ciri dan apa tinggal laku dari burung gol amadin ini yang pertama pada jantan nanti teman-teman lihat jika mau membeli indukan atau calon indukan gol amadin yang pertama adalah lihat bulunya bulu pada pejantan itu biasanya warnanya mengkilap warna mengkilap itu menandakan bahwa burung gol amadin ini sudah siap produksi nah berapa bulan sih untuk usia siap produksi pada gol amadin ini untuk gol amadin yang siap produksi itu rata-rata di atas 9 bulan pada jantan dan 7 bulan pada betina nah pada jantan ditandai oleh badan yang gemuk nanti jika teman-teman membeli di pasar atau di peternak yang menyediakan calon indukan gol amadin usahakan di pegang pada badan ya memang tidak terlalu kelihatan burung yang gemuk atau yang kurus ketika ada di kandang umbaran atau kandang biasanya kandang afiari kecil yang di pasar-pasar itu nanti teman-teman cek pegang apakah burung itu nyilet atau tidak karena antara nyilet dan tidak itu memang tidak bisa dilihat secara biasa ya itu harus dipegang karena ketika burung itu kelihatan gemuk tapi kadang-kadang ketika dipegang itu burung ternyata nyilet nah pada jantan itu usahakan dilihat diraba dulu dia gemuk atau nyilet karena yang kelihatannya gemuk ternyata pas dipegang nyilet nah itu hindari pembelian untuk gol amadin itu dalam kondisi nyilet karena kondisi nyilet itu biasanya agak susah dalam nanti merecovery si burung gol amadin ini dari sehat menuju eh dari sakit menuju sehat itu agak susah karena memang kebanyakan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah termasuk saya juga kalau sudah kondisinya nyilet itu untuk memulihkan untuk sehat kembali itu agak susah memang dan ini banyak di banyak dialami oleh banyak peternak yang sudah mau memulai di breeding gol amadin terus yang ketiga cari warna yang mengkilap tadi kalau bulu mengkilap yang ini warnanya mengkilap nah warna mengkilap itu seperti apa ya warna mengkilap itu dia tidak kusam warna bulunya halus sepintas juga nanti kelihatan burung yang kusam atau yang halus warnanya itu nanti kelihatan nah usahakan warna yang diambil atau yang dipilih itu warna yang mengkilap jadi kalau ada kena cahaya itu biasanya agak agak mengkilap ya mengkilap nah itu jadikan suatu pilihan sebagai penjataan yang bagus terus yang keempat kondisi lincah nah teman-teman nanti juga perhatikan ketika memilih gol amadin ini cari yang lincah cari yang lincah gerakannya dia tidak banyak diam di tangkringan atau di sudut kandang karena kalau sudah dia banyak diam banyak tidur itu artinya bahwa kondisi si burung gol amadin itu tidak sepenuhnya dia sehat nah hindari yang lesu hindari yang loyo atau hindari yang selalu ada di bawah kandang karena kondisi yang seperti itu menandakan bahwa kondisi si burung gol amadin itu tidak dalam kondisi fit atau sehat terus yang kelima pilih yang dalam kondisi sudah birahi nah ini saya kasih tahu kondisi si birahi dalam burung gol amadin dia biasanya kalau untuk yang jantan dewasa dia akan nyanyi ya untuk akan nyanyi dan biasanya dia akan dancing atau menarik untuk menarik perhatian si betina nah pilih yang calon indukan si jantan itu yang sudah seperti itu karena biasanya untuk yang kondisi dia menari terus dia bunyi itu menandakan bahwa si burung tersebut kondisi sudah siap breeding dan kondisi si burung tersebut sehat salah satu indikator bahwa si burung itu sehat ya salah satunya dari dia dancing dia menari-nari untuk merebut perhatian si betina yang akan dijadikan sebagai pasangannya itu sudah ya kalau dalam kondisi birahi terus paruh nah ini juga sangat penting dipahami oleh teman-teman bahwa paruh yang kondisi si jantan sudah mulai siap untuk di breeding biasanya ujung paruh yang ada di petina eh ada di ada di jantan itu kayak ada merah-merahnya kayak lipstick di ujung paruh nanti teman-teman bisa cek kondisi yang bagus itu ya sudah mulai ada warna merah di ujung paruh bahwa itu menandakan burung sudah dewasa dan layak untuk di breeding terus yang nafsu makan yang rakus nah teman-teman nanti bisa ngelip memilih bahwa kebanyakan juga burung sakit juga makannya rakus karena dia biasanya kalau burung sakit banyak makan rakus itu biasanya dalam tubuh si burung gol amadin itu ada terserang penyakit cacing nah nanti lihat dilihat juga ketika mau memilih si gol amadin jantan ketika lihat kita burung tersebut makannya rakus tapi kita cek kita pegang apakah burung tersebut gemuk atau tidak nah yang burung rakus ternyata dia makannya tidak makannya banyak tapi ketika dipegang dia ternyata badannya ngilet atau kurus nah itu hindari hindari cari yang makannya rakus tapi badannya gemuk nah itu sip untuk calon pejantan untuk gol amadin terus yang terakhir yang tidak kalah penting adalah lancur ekor panjang pada ekor yang tengah ya nanti teman-teman lihat burung yang normal burung yang bagus burung yang istilahnya komplit dalam pemilihan postur terus burung burung sudah dewasa itu biasanya ada lancur yang bulu yang lebih panjang yang letaknya di tengah nah itu usahakan cari yang bulu ekor lancur yang di tengah itu itu sudah panjang bahwa itu sudah menandakan sebagai burung pejantan yang sudah siap untuk jadikan pejantan di tempat breeding kalian nah itu ada tujuh poin yang nanti bisa lapan poin yang bisa nanti teman-teman terapkan ketika memilih calon indukan jantan nah calon indukan betina nanti teman-teman coba juga nanti lihat seperti apa yang akan saya jelaskan di video yang ini nah pada betina sama seperti pada burung jantan usahakan cari bulu yang mengkilap tidak kusam dan tidak kotor sebenarnya antara kotor dan kusam itu memang agak beda ya ketika si kotor kita mandikan kemudian juga ketika kita jemur itu juga bisa membuat burung warnanya mengkilap tapi kusam itu berbeda dengan bulu kotor kalau bulu kusam biasanya menandakan bahwa bulu bulu-bulu yang ada di tubuh sigolamadin itu akan rontok atau akan terjadinya ambrol atau yang kita sebut dengan mabung ya nah jangan pilih yang kusam tapi pilih yang mengkilap itu salah satu indikator bahwa si burung betina sudah siap untuk kita breeding terus yang kedua cari badan yang gemuk dan tidak nyilet nah kita juga sama indikatornya adalah kita harus pegang kita harus merabak bahwa si burung betina itu nyilet atau gemuk nanti teman-teman bisa pegang ketika memilih si calon betina itu pegang apakah si burung tersebut itu nyilet atau gemuk nah terus yang ketiga cari yang warna mengkilap warna mengkilap warna mengkilap itu ditandai dengan ketika kita menjemur burung itu warna-warna warna-warna pada tubuh si betina itu cenderung mengkilap dan bersih ya nah itu sebagai indikator bahwa si burung gol amadin tersebut sehat terus yang keempat lincah burung lincah menandakan bahwa burung tersebut adalah burung yang sehat dia tidak diem dia tidak cuma tidur atau di pantai dasar kandang biasanya suka tidur nah itu hindari yang burung-burung seperti itu cari yang lincah dan selalu dia menyuarakan siulan untuk memanggil si jantan bahwa burung yang lincah itu menandakan bahwa 90% burung tersebut adalah burung yang sehat jadi teman-teman di poin empat ini harus kalian lihat juga lincah itu nanti juga perlu diraba dipegang apakah dia kurus atau dia gemuk nah cari yang yang gemuk itu yang kita pilih untuk dijadikan calon indukan Gol Amadin terus yang poin kelima cari burung yang sudah birahi nah mungkin teman-teman banyak yang belum paham burung birahi pada si Gol Amadin itu biasanya ditandai dengan sering mematok alas kandang misalkan kita terkadang kita memakai alas kandang itu dengan dilapisin koran nah biasanya si betina yang sudah mulai birahi dia akan sering matok-matok si koran tersebut sebagai indikator bahwa dia sudah siap untuk bikin sarang nah itu ya terus bisa juga ketika ada ada sarang yang disediakan di kandang umbaran kecil biasanya kalau saya itu biasanya saya sediakan satu sarang satu sarang kecil dan disitu saya sediakan juga bahan sarangnya nah si betina yang sudah siap atau sudah dewasa dia akan mencabut atau menarik-narik si bahan sarang tersebut bahwa itu indikator bahwa si betina yang sudah siap itu seperti itu nanti lihat teman-teman apakah dia sering matok alas kandang atau koran nah itu sudah menandakan bahwa burung tersebut sudah siap untuk kita jadikan betina yang masuk ke kandang breeding terus yang keenam sama seperti yang penjantan juga usahakan dia makan ragus nah makan ragus ini ada dua indikator indikator memang bener-bener dia makannya memang untuk kebutuhan badan dan dia makan jumlah banyak terus membuat bikinnya badannya lebih gemuk nanti juga teman-teman bisa lihat juga dan bisa dirabah seperti yang pada poin yang kedua ketika dia makan rakus tapi ternyata ketika kita pegang kondisinya nyelet nah itu hindari yang burung seperti itu karena itu adalah burung yang tidak sehat dan biasanya dalam tubuhnya itu ada cacing yang membuat si burung golamadin itu tidak pernah merasakan yang namanya kenyang nah nanti hindari yang seperti itu terus yang selanjutnya nanti ini juga rahasia bagi breeder-breeder yang sudah biasa itu untuk untuk betina yang siap breeding itu ditandai dengan paruh yang berwarna mau mau memulai hitam atau berwarna hitam nah nanti teman-teman ketika memilih di kandang bok aviari atau kandang kuliah kecil ketika memilih si calon betina cari yang paruhnya sudah mulai menghitam bahwa itu menandakan burung tersebut sudah siap telur atau sudah birahi nah paruh yang menghitam itu biasanya menandakan bahwa si burung tersebut sudah pernah produksi nah ini juga salah satu indikator ketika burung datang impor atau burung yang sudah dewasa itu sudah siap produksi itu saat paruhnya sudah mulai menghitam nah di video ini di foto ini kelihatan bahwa paruh si burung betina itu sudah mulai menghitam itu menandakan bahwa si burung betina tersebut sudah siap untuk di braiding kemudian indikator ini hanya ada di warna punggung hijau dan warna punggung hijau dan warna ini jadi indikator paruh yang berwarna hitam itu sudah siap produksi itu ada di khusus di burung yang punggungnya hijau sama burung yang punggungnya biru nah bagaimana kalau pada si burung paruh kuning atau punggung kuning ya maaf nah pada burung punggung kuning atau burung punggung kuning atau burung punggung kuning atau burung punggung kuning silver atau putih itu biasanya si betina ujung barunya sudah mulai merah pekat ujung paruh itu merah pekat ya beda sama si burung yang bungung biru sama bunggung hijau nanti di teman-teman lihat di paruh yang yang betina pada warna punggung kuning sama silver itu pada ujung paruh itu yang kuning itu yang punggung kuning itu cari yang sudah mulai warnanya merah pekat nah merah pekat itu menandakan bahwa si burung betina golamadin punggung kuning itu sudah mulai siap produksi sedikit agak berbeda di warna silver warna silver itu pada ujung paruh biasanya yang menandakan dia siap atau tidak selain warna ujungnya merah biasanya si betina yang sudah siap itu warna ujung warna paruhnya itu menjadi agak ke apa namanya kekuning gading ke lebih ke kuning kuning gading ya nanti dicek jadi teman-teman tidak salahnya juga saya membagikan tips ini untuk teman-teman yang mau memulai di breeding golamadin karena memang tidak semua ilmu yang bisa didapatkan itu dari membaca tapi dengan visual yang saya bikin seperti ini mungkin semoga-moga teman-teman bisa paham dan bisa menjadi acuan untuk ternak atau breeding di golamadin jadi itu saja teman-teman sekiranya nanti ada pertanyaan atau sanggahan dari video ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax